Seorang oknum perwira TNI dipecat setelah perselingkuhannya dengan istri orang terbongga. Hal inilah hasil keputusan Majulis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan pada 29 April 2021 lalu. Terbongkannya kasus ini setelah seorang oknum PNS yang tak lain selingkuhannya menyebar video mereka kemudian viral di media sosial. Terbidana dalam kasus ini adalah seorang perwira menengah berinisial Yeye. Yeye diketahui sudah memiliki istri dan anak. Sedangkan selingkuhannya adalah seorang PNS berinisial RS yang diketahui sudah memiliki suami dan dua anak. Selingkuhannya dengan RS terbongga setelah oknum PNS itu menyebarkan video call vulgar antara Yeye dan RS tersebar dan menjadi perbincangan di tempat dinas keduanya. Video call vulgar itu dibuat sekitar bulan Desember 2019. Dikutip dari wartakotalev.com, Yeye diketahui mulai menjalani pendidikan militer pada tahun 2004. Yeye kemudian mengenal RS dalam sebuah acara di tempat dinas mereka dan bertukar nomor ponsel. Sejak itu Yeye dan RS menjadi saling berkomunikasi. Sekitar dua minggu berkenalan keduanya baru sama-sama tahu bahwa masing-masing sudah memiliki pasangan yang sak. Setelah itu berdasarkan keterangan para saksi ternyata Yeye dan RS sudah melakukan hubungan intim sebanyak empat kali. Hubungan intim pertama kali yang dilakukan di mobil terjadi setelah RS berinisiatif mengajak Yeye pergi. Terkait video call vulgar mereka ternyata RS yang merekam video call tersebut hanya untuk iseng. Setelah melihatnya ulang RS kemudian menghapus video call vulgar di mana Yeye terlihat hanya menggunakan celana dalam. RS juga mengaku tidak pernah mengirim video tersebut ke siapapun dan tak pernah menyimpannya. RS pun tidak pernah mengetahui bagaimana video call vulgar itu akhirnya tersebar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!